Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang, Brojonegoro menyebut pandemi COVID-19 menghadirkan transformasi termasuk di sektor ekonomi. Dia menyebut empat hal yang perlu menjadi catatan Indonesia dalam menghadapi kenormalan baru pasca pandemi COVID-19 atau kenormalan baru. Dia menyebut peluang pertama adalah adanya pekerja baru yang hadir pada masa mendatang, menurutnya Indonesia harus siap menghadapi perubahan fundamental tersebut dengan melahirkan STM yang berkualitas melalui pelatihan dan pelibatan masyarakat serta industri untuk berinovasi. Menristek menyebut adanya pandemi COVID-19 berdampak pada lahirnya krisis ekonomi. Untuk itu langkah kedua adalah dengan percepatan pemulihan ekonomi. Menristek menambahkan langkah ketiga adalah membangun kembali sektor pariwisata, pasalnya Indonesia memiliki keuntungan dari sektor wisata yang akan melahirkan dampak ekonomi hingga tingkat masyarakat. Dia menjelaskan Indonesia perlu mempromosikan pariwisata domestik dan mempromosikan pariwisata alam yang unik dan target yang unik. Di sisi lain perlu juga ada perubahan, perilaku, perjalanan sebagai dampak dari pandemi. Terima kasih telah menonton!